Intro Film road movie itu tantangannya pasti banyak Apalagi kita membawa kendaraan yang harus dipakai buat continuity Kalau kendaraan itu rusak di suatu tempat, udah pasti kita seting mundur tuh Mesti ngebongkar, mesti apa, mesti apa Udah gitu kan grunya juga banyak Yang harus kita bawa, kita jagain, segala macem, segala macem Yang pasti jadinya film ini tuh punya cerita sendirilah Di grunya, di pemain, di kita semua Jadi ingin tanya kalau film ini dibikin film, luarnya juga bisa dibikin film Aduh Jadi proses pemikiran filmnya juga bisa difilmin ya Oke 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 siap siap Ide bagus tuh ya, mungkin bisa untuk next project Oke sudah itu aja Ya kita berharap Walaupun kondisi pandemi kayak gini Tetep kita kembali ke bioskop lah Maksudnya jangan pernah kita ninggalkan bioskop ya Karena biar gimana pun bikin film tapi tayang di TV ya buat TV jadinya Tetapi ini ya kita buat bioskop Kita nonton sama-sama di bioskop pasti auranya beda Atmosfernya ya, lebih berasa gitu ya Mungkin Pak Jo ingin menambahkan Pak Jo, tantangannya Pak Jo Yang jelas tantangannya bagi Pajet Kembali ke Pajet Oke itu gak usah dibahas ya Dapur ya Ya dapur itu dapur ya Terus intinya sih sebenarnya film ini kan dijelasin Bang Geja tadi Kita bawa properti yang sangat banyak gitu Kalau udah nonton kan media udah nonton ya Dimana ikut kita dari kota ke kota satu ke kota satu lagi gitu Sampai dengan ke Bali gitu Ya mungkin kalau orang melihat film ini Ya film gini doang kok jalan-jalan gini doang Jangan salah itu capek banget Jalan-jalan capek ya Ya maksudnya karena kita melewati beberapa kota kan Belum lagi setiap kota itu ijinnya beda-beda lagi gitu Ya pokoknya bikin film yang kayak gini Benar-benar tenaganya harus ekstra Terus kedua adalah Kan ini tayang saat pandemi ya Ya sebenarnya sih Kami yakin sih Kalau pecinta film Indonesia itu mau datang ke Biasco Karena saya Beberapa kota sih memang ada yang agak sedih ya Memang tidak buka Contohnya Medan sampai saat ini gak buka Dan saya merasa Inilah kesempatan adanya film Biasco Dan jangan Dan kita Minggu ini Minggu ini ya Film Biasco adalah film satu-satunya yang tayang film lokal Wah luar biasa Jadi memang benar-benar berani gitu ya Ya berani gitu loh Harus Harus ya Jadi kenapa Satu-satunya film lokal saya bilang Karena mungkin produsenya pada nahan ya Karena jual mau Mereka Mungkin lebih cuan ke streaming OTT ya Oke Tapi Kapan kita akan kembali ke bioskop Kalau mereka menahan film mereka Oke Jadi membangkitkan semangat lagi ya Saya harap ini akan jadi satu percontohan buat produser lain Bahwa Ayo Bioskop itu masih Bagus kok Penontonnya Masih harus loh Harus loh nonton ke bioskop Kenapa? Karena film bioskop Ya untuk bioskop Benar kata Mas Geja tadi Kalau kita tahan-tahan buat di TV Ya buat TV Dan menurut saya tidak akan ada IUPG sampai sekarang gitu ya kan Betul Nonton di bioskop Bila-bila in datang ke bioskop gitu Tentunya harus tetap Rokes kesehatan Bioskop juga agak tetap kok sekarang Yaitu berjarak gitu Dan bioskop juga udah hati-hati kok Dan saya rasa masyarakat Indonesia Nggak usah takut ke bioskop Karena Udah dilakukan bioskop Rokes dan tetap Nah itu dia Jadi ayo kita nonton film bioskop Di bioskop Iya Jangan di TV Jangan di TV Jangan nunggu dulu ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe